What's up school fans, welcome back to Time Out! State Warriors, itu kenapa thumbnailnya Steph Curry ya, semoga lebih rame, nonton semoga Rp15.000 lah, kemarin waktu Damian Lair jadi thumbnail kurang rame nih guys, tapi hari ini gue juga udah bikin IG story, gue mention Dark Nation Indo, bahwa come at me bro, and my DM gue, udah siap banget gue untuk bikin Time Out hari ini, karena seperti kalian ketahui, kalo Dark Nation ataupun Warriors menang, itu para Dark Nation pada DM gue semua, biasanya di Instagram. Tapi sebelum kita masuk ke Time Out hari ini, gue ingin share aja dengan tweet gue, hari ini lumayan menarik tweetnya, dimana dia merubah logonya Staples Center menjadi video.com, ini lumayan unik, lumayan kreatif, dimana kalo diganti sponsornya video.com, mungkin Lakers akan jago, bisa jadi, tapi ini editannya juga bagus sih, menurut gue sih, ngakak sendiri gue pas bayi-bayi liat tweet ini, ya of course house of memes, wah rame nih si cel, jadi gue mau sharenya satu, gue ngakak juga pas liat ini, dimana ada foto Yanis lagi yang gendong AD, baby 80, baby 80, hehehe, ini ngadakin AD yang gak berkutik saat lagi lawan Yanis nih ya, tapi ngomongin Lakers, besok kalo Lebron main, kayaknya live chat seru kayaknya, besok ada Lakers lawan Boston, kayaknya ada Lebron main atau gak mungkin akan live chat sih, gue bukanya akan live stream, gue gak tau game yang mana, kalo kalian, kalo menurut kalian harus Lakers lawan Seltz, kan bisa komen aja di comment section di bawah, semoga game-nya seru besok ini, dan sekarang kita masuk ke comment of the day, dan tadi dari Surya Mahendra Putra Hidayah, tuh namanya panjang juga, dia bilang, gue fansnya Lakers, dan gue, dan yang gue lakukan, adalah gak nonton sampe Lebron balik, meskipun Lebron balik pun, gue belum tentu nonton katanya, tapi seenggaknya gue bisa pindah ke goa yang fasilitasnya lebih bagus, oh, goanya beda ya, kalo ada Lebron main, goanya mungkin ada AC, ada kasurnya lebih bagus, mungkin gak pake, gak cuma pake ticker kali ya, ini gak kak juga sih komennya dari Surya, Mahendra Putra Hidayah, shout out to you, man, thank you so much for the comment, and thank you so much untuk semua timeout, geng, yang sudah komen juga setiap harinya, really appreciate everybody, waktu itu, langsung aja kita akan bahas yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Epic Company Warriors hari ini untuk mengalahkan Cavaliers, dengan skor 104-89, si mas-mas biasa tentunya, mainnya tidak biasa-biasa saja hari ini, dia 40 poin, dan juga 9x 3 poin, Steph Curry is the best basketball player in the world, period, itulah statement gue hari ini, yes, I said it, dan ya, dia 4x udah, 9x 3 poin, dalam 10 hari terakhir, man, that is amazing, man, itu susah banget loh, orangnya belum tentu bisa setahun ada yang 9x 3 poin dalam 1 game, dia 4x dalam 10 hari, and of course, quarter keempat, Steph just doing, Steph think, man, dimana dia 20 poin, dan paling orang lagi sakit pinggang loh, abis ketabrak Harden ya, kayak kemarin ini, and tadi Warriors masuk ke quarter keempat, itu ketinggalan 13 poin, tapi pas itu langsung si Steph 3x 3 poin, gue langsung kayak, oh man, this shit is over, man, for the Cavaliers, dan ternyata abis itu juga si Warriors went on the 17-0 run, and lo tau ya, kalau Steph udah in the zone, and he wasn't letting his team lose, losing though, bahasa Inggris gue ameng ngaco banget ya, he wasn't letting his team gonna lose to the Cavaliers team yang kehilangan 4, starternya mereka, gak ada Evan Mobley, gak ada Jared Allen, gak ada Laurie Markkinen, dan juga tidak ada Colin Sexton, Okoro sih gue, gak tega liat Okoro tadi ngejar-ngejar Steph di quarter keempat, oh my god, gak tega, asli parah dia lebih speeder, tapi Steph tuh beberapa kali menang Steph loh, menang langkah duluan untuk bisa dapet layup, ataupun juga open 3 point shot, jadi, itu bisa, apa ya, itu bisa memperlihatkan kita bahwa Steph ini memang masih on top of his game, and offense-nya Cavaliers tadi tiba-tiba meltdown aja di quarter keempat ya, ee, dimana mereka di outscore sama, sama Warriors itu 368 scorenya di quarter keempat saja, kayaknya ada perbedaan time zone ya, jadi biasanya kan Warriors itu jogu di quarter ke-3 kan, quarter 3 magic, sekarang ini karena perbedaan time zone, jadi, quarter 3-nya pindah ke quarter 4 hari ini, and, coba ngaku dulu nih, Daph Nation, tadi yang sudah pesimis, ada gak yang sudah pesimis sama timnya nih hari ini, coba komen dulu di bawah, and, tapi, karena ini, lucu juga ya, Steph Curry itu merubah-merubah beberapa rotasinya, kayak Steph pun sekarang main di awal quarter keempat, dan dia tadi pun juga mencoba akhirnya JTA, Juan Toscano Anderson menurut gue juga memberikan perbedaan tadi di quarter keempat untuk Warriors, di mana menurut gue dia sangat profesional sekali, karena dia udah gak masuk di rotasinya Steve, karena di beberapa minggu terakhir ini, karena dia ketutup sama GP2, sama jadi Payton 2, tapi tadi pas masuk, menurut gue energinya dia, energinya dia sih, yang merubah momentum dari Golden State Warriors, kasian sih sama JTA, apalagi dia defense-nya bagus, energinya, profesional, and of course juga dia bisa space the floor ya, dengan tembakan 3 poinnya dia, semoga dengan penampilannya dia hari ini, dia bisa memenangkan kembali posisi untuk rotasinya Steve Kerr, tapi emang gila si tim ini deep banget ya, kita juga gak boleh lupa masih ada Jonathan Kumingga, masih ada Damien Lee, Damien Lee juga hari ini menurut gue, man, he was great in the fourth quarter, masalahnya dia 9 poin nih, kayaknya di quarter keempat, mungkin dia outscore si Cavaliers juga, the whole team dia outscore dia di quarter keempat, just great timing aja sih, untuk cutting-cuttingnya dia, dia tuh kayaknya pinter banget nyari waktu untuk cutting, agar bisa dapet easy layup, and of course shoutout tuh, nama mainnya Bellica, dimana dia juga hari ini mainnya bagus menurut gue, he was ballin, dia pincetak 14 poin dan 3 seals, dan awal-awal pertandingan, tadi seinget gue, dia yang kept the worst in this game, em, partner DabNation, sekarang pasti masih nyaman sekali, ada di pucuk, di pucuk dingin nih, berapa tadi sekarang di pucuk, coba liat HP-nya dulu sekarang ini, ya, rekornya Warriors sekarang ini 13 kali menang, dan 2 kali kalah, besok Dubs akan lawan Detroit Pistons, tapi si Steph besok akan game time decision, gue gak yakin nih Steph besok main, gue rasa Steph besok take a night off kali ya, tapi kita tunggu aja besok beritanya, tapi gue kasih kredit kepada Cavaliers, menurut gue tanpa 4 slotternya mereka, mereka tetap put up a great fight, untuk 3 quarter, Darius Garland, of course he is ballin, this season, gue punya Darius Garland di fantasy, masih oke banget, 25 poin, dia top scorer menurut gue, dia jago sih, and K-Love, K-Love juga pas lagi comeback, ini lumayan ya, 2 game ini, dia hari ini 17 poin, and of course, D-Wade K-W, Dean Wade, dia 17 poin juga hari ini, dan by the way, tadi abis game, itu ngakak gue ada si Steph, kari meluk si Taco Fall, itu keliatannya, kayaknya dia ngefans banget, sama Taco Fall-nya, cara meluknya, kalau kata ya, Lini Narto tadi di grup, ini kayak anak sama bapak, tapi memang, semua orang kayaknya, kalau ngeliat si Taco Fall, dia tinggi banget ya, jadi kayak wow banget sih, even Steph sih tadi, that was really fun to see, and of course, sekarang dikita kita ngawin, tentang Miami Heat, yang came up with a big win, atas team nomor 1, di Eastern Conference, yaitu Washington Wizards, dengan skor 1297, Jimmy Butler, with a complete game, 32 poin, 5 asis, dan 4 steals, and BEM, ada Bayo, 20 poin, dan 9 ribuan, and Gabe Vincent, hari ini selesai dengan 18 poin, off the bench, tapi tadi, special night mode ya, ada Dewitt nonton, di Miami, and of course tadi, yang paling klasik adalah, si Eric Spolstra, mau niruin gayanya Dewitt, lompat ke table tadi ya, wah menurut gue, itu keren banget sih, kelas banget, apa yang dilakukan sama Eric Spolstra, lu bisa tau lah, seberapa deket hubungannya dia, sama Dewitt, just special man, it was just special, to see him to do that, kayaknya kita gak pernah liat, si personality nya, si Eric Spolstra ya, baru tadi itu menurut gue, bener-bener kita bisa liat, seberapa kerennya, dan juga lucunya orang ini ya, pelatih ini, and he just brings back, a lot of memories aja sih, menurut gue, dengan apa yang dilakukan sama, Dewitt dan juga, sorry, it brings back a lot of memories, waktu kita liat si Dewitt, dan juga Eric Spolstra ini, saling berpelukan, dari setelah pertandingan, menurut gue, it was a special moment, and yeah, hari ini, Miami hit tanpa Tyler Hero, yang mengalami cedera pergelangan tangan, tapi Miami kemistrinya memang bagus banget, tadi pas lagi nge-stil aja, si Jimmy Butler, bisa langsung datengin Tyler Hero, gue gak tau itu trolling, atau apa tuh ya, tadi antara dia sama Tyler Hero, dipeceh, ngakak banget menurut gue, itu memperlihatkan aja sih, kalau memang tim ini, kemistrinya oke banget, satu sama lain, they get along, and obviously, tim hit ini, memang dikonstrukt, dibentuk, untuk tim yang bagus, defense-nya, their defense just amazing, menahan Washington Wizards, di bawah 100 poin, tapi PG Tucker men, addition-nya dia, ternyata gak hanya defense aja, tapi hari ini offense-nya juga oke, ada floater juga hari ini, jarak banget gue ngeliat PG Tucker floaternya, tapi, dia hari ini selesai dengan 15 poin, dan dia, I think playing really well, untuk Miami Heat, dia shooting-nya juga 50% this season, Wizards hari ini, gak ada Gavard sih, gak ada Daniel Gavard sih, bener-bener bumper ngarwi ball sih, defense-nya mereka, untuk bisa menahan, ada Bayo Montres agak susah sih, tapi, and, susahnya juga dari nomor tim nomor 1, ya you guys know lah ya, tim-tim di East, yang top-top, kayak Miami Heat gini, pasti langsung ngincar mereka sih, pengen ngalahin mereka banget sih, and Bradley Beal, hatinya selesai dengan 30 poin, untuk Washington Wizards, dan berikutnya kita akan bahas tentang Utah Jazz, hari ini mendapatkan Nice Edition, dengan kembalinya Rudy Gay, Rudy Gay boleh juga sih, hari ini sih, Utah Jazz tadi mengalahkan Tournament Raptors, dengan score 119, 103, Rudy Gay, solid debut, dengan 20 poin off the bench, ini akan jadi senjata baru, nantinya untuk Utah Jazz, experience, nice size, 3 poinnya juga bagus, hari ini kok hal 5 dari 6, 3 poinnya, jadi, ini mempertambah deep aja sih, benchnya si Utah Jazz yang sudah ada, Jordan Clarkson, ada Joe Ingles, ada Joe Inglesnya caranya loh, tau ini gila ya, ada Hasan Wiesnya satu lagi, dan juga of course Rudy Gay, masih ada Eric Pascal juga, Joe Ingles hari ini gila sih, bagus gitu ya, dengan passing-passingnya dia, and benchnya Jazz hari ini, 57 poin aja guys, totalnya, gila explosive bounce benchnya mereka sih, and Raptors, gak ada OG, OG cedera pinggang, and he will be out for a while, susah nih defense-nya Raptors, kalau gak ada OG, and scoringnya juga, kalau gak ada OG, harapannya jelas adalah Pascal Siakam, tapi Pascal Siakam hari ini sayur banget guys, sebenarnya, asli sayur gila nih orang, 31 menit, 4 poin, 2 dari 14, tembakannya, kalau gak ada OG, wah dia harusnya bisa 20 poinan lah sih, Pascal Siakam, kok gak salah, sejak Pascal main, Raptors, 05 ya kayaknya, kalau gue gak salah ya, kalau gue salah, kalau gue salah, terus di koreksi, tapi yang pasti, apakah Pascal Siakam ini, overrated guys, please, tulis di komen section, di bawah, atingnya he is overrated, maaf, Gary Trent Jr. hari ini mainnya bagus ya, dia 31 poin, dalam 33 menit, Raptors abis ini, lawannya kings, and warriors, not looking good, for them sih, menurut gue sih, dan kayaknya, kalau yang suka main over, anda kayaknya, kalau over lah, untuk Raptors, kayaknya this is a good time, to pick over sih, wak, naikkan launch siapa aja, oke, itu aja sih, game-game yang gue ingin bahas, hari ini gue gak terlalu nonton, game-game yang juga, karena gue tadi lagi, pas di kereta ya, dari Portland ke Seattle, nah, sekarang kita masuk ke prediksi, prediksi, we got it right, yesterday kita memilih, Timberwolf minus 2,5, semoga beberapa kalian, ada yang cair hari ini, and of course, tadi di group member, kita punya group member, sekarang ini, kalau kalian ingin join, prediction gang, bisa langsung join aja, untuk kita bahas prediksi disana, our picks, feelingnya apa, so, semua ada disana, hari ini di group itu, pilihan gue itu, 2-1 recordnya, Wolf and Warriors, bener, hanya Nuggets aja, tadi yang umbradul, Nuggetsnya hancur banget, tadi mainnya juga, sayur banget, the band'snya juga sayur tuh, sayur, si Nuggets hari ini, yeah, besok ada 9 game, jujur gue gak ada yang feeling banget sih, ini besok, but gue stick with the trend aja, Clippers itu setahu gue, kalau abis kalah, biasanya mereka responnya lumayan, hari ini mereka dibantai, sama Memphis Grizzlies, mereka harus travel sih, main back to back, tapi gue masih percaya, bahwa karena si Pelicans ini, timnya lagi ancuran-ancuran juga, kayaknya besok, Clippers should win this game, dan harusnya bisa cover, minus 3 setengah, besok melawan New Orleans Pelicans, last season juga mereka, kalau gue liat, ya tahun lalu ada, kawai sih, tapi kan, tahun lalu juga ada Zion, ada Lonzo juga, tahun ini semuanya berbeda, tapi gue feelingnya sih, tetap kayaknya, Clippers bisa menang, so yeah, good luck to everybody tomorrow, semoga pilihan ini akan benar, and yeah, nanti untuk kalian di group discord, gue akan share lagi, pilihan gue, beberapa lagi ke kalian nanti, setelah selesai edit video ini, oke, sekarang kita masuk ke top shoes, top shoes, hanya ada dua saja, yang pertama, Montrose Herald, di Miami hari ini, memakai sepatunya Lebron, classic Lebron, ini Lebron 4, kalau gak salah, ini jamannya sepatunya Lebron, masih berat, and, Steve Curry hari ini, drop 40 points, in his Curry 9, ini namanya adalah, Count It, wah, keren juga sih ini, gue suka juga nih, desainnya, desainnya, warnanya, and of course, sekarang kita masuk ke top place, top place hari ini, nggak terlalu banyak yang bagus, pertama jump around, with the up and under the layup, against my Clippers, and, berikutnya ball movement, dari Utah Jazz, and, secondnya, Rudy Gobert, behind the back pass, ke Royce O'Neal, and, ini ada Steph juga, dropping dimes, wah, ini keren juga, ini di drop kepada, Damian Lee for the layup, and terakhir, dari NBA G League, ada Devin, Devin Dodson, catching bodies, in the NBA G League game hari ini, gila sih, candidate untuk, dunk of the year, oke, sekarang kita masuk ke, player of the day, player of the day, of course, Steph Curry, without a doubt, dengan 40 poin, 15 dari 27 tembakannya, and, 9 dari 16, 3 poinnya, dan yang terakhir adalah, dia 6 assist, this guy, just unbelievable, this season, so far, this is my MVP, gak mungkin enggak, karena, the way he's playing, right now, is out of this world, man, so, timeout geng, thank you so much, for tuning in today, this is, kita harus sampai, di akhir acara, and of course, seribiasa, thank you so much guys, for always putting timeout, kalau kalian belum nonton, timeout yang kemarin, please, bantu nonton dulu ya guys, ya, and of course, jangan lupa untuk kasih like, jangan lupa untuk kasih komen, and we're gonna see you, I'm gonna see you again, tomorrow morning, and of course, besok kalau ini, kita akan bikin timeout lagi, so once again, thank you guys for watching, thank you for always supporting timeout, and I will see you guys again, some more, peace out, and I will see you next time. Terima kasih.